Intro Eh, Sobat Uji Gimana kamarnya? Insya Allah baik ya Nah, sekarang saya sedang berada di tempat pemibitan tanaman hias Tepatnya di Batu Raden, Prokorto, Jawa Tengah Seperti biasa, kita akan membahas tentang alat ukur dan uji Nah, ada yang tau gak hari ini kita akan membahas apa? Nah, tentunya ada hubungannya dengan tempat sekarang ini Wah, itu ada Mas Dhani, Sobat Uji Yuk, kita samperin Hei Mas Dhani Lagi disini juga? Iya, lagi disini Sobat Uji, kebetulan nih ada Mas Dhani Hai Sobat Uji, ketemu lagi sama saya Emang Mas Dhani disini lagi ngapain? Aku lagi ngecek-ngecek tanah sama nyoba-nyoba alat Nah, yaudah yuk Sobat Uji kita kepoin Mas Dhani Coba gimana Mas Dhani ini cara pakenya? Nah, cara pakenya itu cukup simple Caranya tinggal ditancapkan atau ditusukan ke tanah yang mau kita ukur Coba ya Kita misalkan mau ngukur tanah ini Oh iya Coba ya disini Nah, disini itu langsung menunjukkan nilai pH dari tanah ini Ini berapa nih pH untuk tanah-tanaman ini? Ini itu berarti dibacanya sekitar 5,6 atau 8 Nah, Mas Dhani Tadi kan udah ketemu nih nilainya berapa nih Kalau untuk jenis tanaman ya seperti ini pH segini itu baik atau belum? Atau seperti apa Mas Dhani? Nah, dari segi nilai pH yang kita dapatkan Ini tuh hasilnya agak kurang bagus Jadi yang minimal tuh sekitar pH netral yaitu 6,5 sampai 7,5 lah Kira-kira Nah, alat ini apa cuma bisa ngukur pH-nya atau ada yang lain Mas Dhani? Tadi tuh kita juga bisa untuk mengukur moisture atau kadar air dari tanah Itu gimana caranya? Misal kita mau ngukur kadar air Kita tekan aja satu tombol yang ada disini Tombol warna putih Dan ditahan Nah, untuk ini berarti nilai Kadar air yang terbaca adalah maksimal disini Yaitu 80% Kadar airnya cukup banyak untuk tanah Di tanaman hias ini Nah, Mas Dhani Kalau dari nilai moisture meter yang tadi kita ukur Untuk kategori tanaman hias seperti ini Itu sudah baik atau belum? Nah, untuk dari nilai moisture yang sudah kita dapatkan tadi Itu tanaman hias ini udah cukup bagus Tadi udah bagus ya? Udah bagus Nah, gimana Sobat Uji? Udah paham kan penjelasan dari Mas Dhani mengenai pH dan moisture meter Dari tanaman hias di sekitar sini Oke Sobat Uji Sampai ketemu di video berikutnya Halo Sobat Uji Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Serta like dan share video dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik Yeah Ilaiku